Pemirsa di tengah kemajuan era digital saat ini, media radio masih terjaga eksistensinya dengan ciri khas yang melegat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh dosen Fakultas Dakwa, sekaligus penanggung jawab Laboratorium Radio UIN Estes Jambi, Abdul Kolik Muhabasha, yang mengatakan bahwa radio merupakan media informasi yang efektif dan paling dekat dengan masyarakat. Di tengah era digitalisasi yang semakin maju, media radio masih menjadi salah satu media masa yang diminati oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Berbasis sumber audio, radio dapat menyampaikan informasi dan memberikan hiburan kepada masyarakat dimanapun dan kapanpun. Seperti yang disampaikan oleh dosen Fakultas Dakwa, sekaligus penanggung jawab Laboratorium Radio UIN Estes Jambi, Abdul Kolik Muhabasha, mengatakan bahwa media radio memiliki ciri khas, efektif dan lebih dekat dengan masyarakat. Jika pada media digital kita dapat berinteraksi dengan penyiar, maka hal itu bisa dilakukan lewat media radio. Radio, dalam tanda petik sebagai radio manual, sesungguhnya masih sangat diperlukan. Ya, masih sangat diperlukan. Karena apa? Karena, jujur saja ya, kalau kita pegang HP, mbak, maaf mbak ya, kebetulan sambil nyetir atau sambil naik motor. Kan sangat sulit. Nah, mau melihat berita ini, berita itu, informasi-informasi ini dan itu, sangat sulit. Ya, beda dengan radio. Nah, beda dengan radio. Radio masih dengan sangat mudah bisa kita akses sambil kita naik motor, sambil kita nyetir mobil. Ya, masih sangat mudah. Artinya beginilah. Walaupun sekarang eranya era Android, ya, sepanjang kita masih bisa mengelola radio dengan baik, radio itu tidak akan ditinggalkan orang. Itu, ya. Yang kedua, efisiensi tadi tetap. Menurut Abdul Holik, ada beberapa kekurangan dan tantangan dari penggunaan media radio seperti keterbatasan jangkauan. Namun saat ini, penggunaan media radio lebih murah dibanding penggunaan media lainnya. Dirinya juga menyampaikan radio saat ini masih sangat disukai masyarakat, dengan kemudahan akses informasi dan cara penggunaan, serta biaya penggunaannya lebih murah. Menurutnya, kemajuan era digitalisasi bukanlah tantangan besar selama radio dapat beradaptasi dengan lebih baik. Saya tetap optimis bahwa radio itu tetap akan diminati sepanjang kita bisa mengelolanya dengan baik. Salah satunya, pertama, selain dia disiarkan secara manual, dia harus mengadopsi internet sebagai jaringan. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa yang sangat dikedepankan di dalam siaran radio itu adalah keakrapan. Nah, keakrapan itu tidak akan ada pada Android. Android. Karena Android itu sifatnya, ya kecuali kalau, apa namanya, ini, video call ya. Kalau video call kan beda itu. Tapi Android, apakah itu bentuknya WA, ataukah itu bentuknya Youtube, ataukah bentuknya apa. Itu kan sebetulnya bukan komunikasi dua arah. Itu komunikasi satu arah. Radio bisa dua arah. Meskipun saat ini gempuran media digital semakin pesat, media radio tidak pernah mati di telan zaman. Sifat auditif yang membangkitkan imajinasi pendengar radio inilah yang tidak akan pernah menggantikan media visual hingga saat ini. Suci Hati, Adi, Atika, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.